Hai semuanya apa kabar kali ini aku mau nge-review oil pastel Giotto yang oleofine ukurannya reguler 9 mm isinya ada 50 kita balik belakangnya di belakang cuman ada keterangan oil pastel yang ditulis dalam berbagai bahasa jadi kita langsung buka aja ya kayak gini oil pastelnya ukurannya kecil jadi mudah dipegangnya terus warnanya juga bagus-bagus ya ini kita dapat banyak banget gak ada sih warna ungunya warna merahnya juga dapat banyak sayangnya di pembungkus kemasan enggak ada nama-nama warnanya aku beli Giotto oleofine ini harganya Rp65.000an ada lagi tipe Giotto yang lebih besar ukurannya namanya Giotto oleofine ada juga yang isinya banyak banget di box plastik harganya Rp280.000an malah tahu isinya berapa Yap isinya 82 warna banyak banget ya kayaknya baru Giotto aja deh yang ngeluarin jumlah oil pastel terbanyak 82 warna paper castle kalau nggak salah cuma 72 warna deh yuk kita tes aja aja warnanya aku belum pernah nih cobain merek Giotto aku pengen lihat kayak apa hasilnya aku udah punya gambar yang siap kita warnain jadi aku mulai warnain aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menurut aku Giotto ini warnanya lumayan pigment ukurannya yang kecil juga memudahkan mewarnai objek yang kecil jadi enggak usah disurut-surut dulu oil pastelnya buat nimpa-nimpa warna juga oke banget lalu teksturnya lembut sekali nah ini ada kekurangannya sih kalau tekstur lembut karena kalau teksturnya lembut otomatis saat bergesekkan dengan kertas oil pastelnya mudah terkikis jadi banyak serpihan oil pastel dan kalau nggak sering kita bersihkan oil pastelnya itu bisa jadi mengotori gambar kamu lalu warna kamu juga jadi ada penumpukan oil pastelnya teknik gradasi yang cocok untuk ini tuh lebih asik kalau pakai blending jadi warna muda dulu kita timpa dengan warna yang lebih tua lalu kita blend lebih halus jadinya selamat menikmati 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 selamat menikmati